Salam Sport1, pencinta Sport1 festa bunuh biru Liga Champions telah menuntaskan musim 2016-2017. Nama Cristiano Ronaldo kembali harum di partai puncak. Selain pentas Eropa, sedang informasi terhangat dari tanah air telah kami siapkan untuk menambah semangat Anda. Saya Kati Wijaya, inilah kabar Arena Pagi selengkapnya. Kita uleh kabar Arena Pagi ini dari Liga Champions. Pencinta Sport1, Real Madrid berhasil mengukurkan sejarah sebagai tim pertama yang memenangi trofi Liga Champions secara beruntun. Ya, setelah memungkam Juventus pada laga final dini hari tadi. Kekhawatiran Gianluigi Buffon pada ketajaman Cristiano Ronaldo benar-benar terjadi. Dua gol Ronaldo pada final Liga Champions dini hari tadi menjadi bukti sahih. CR7 momok bagi Buffon. Sukses menjuali Liga Champions musim ini, Real Madrid akan ditantang Manchester United sebagai jawara Liga Eropa untuk menjadi yang terbaik di Eropa. Namun sebelum career berduel di Piala Super Eropa pada awal musim depan, MU sudah lebih dulu memenangi persaingan atas Las Bangkos dalam hal berikut ini. Pesta Gokogawang Persipura, PSM Makassar, Gokog di Puncak Lassen. Kembali lagi bersama kami di kabar Arena Pagi. Pencinta Sport1, laga Super Big Match antara PSM Makassar kontra Persipura-Jepura berakhir dengan kemenangan tim Joko Eja. Tak tanggung-tanggung, PSM membor-Bardir Persipura sebanyak lima kali. Sementara itu, Baito Putra berhasil menjunggalkan tamunya Semen Padang di laga pekan ke-9 Liga 1. Dengan kemenangan tersebut, Baito Putra sukses menyalip Semen Padang di klasemen sementara. Pintas Sport1, Persip Bando akan menjalani laga sulit saat melawat ke Markas Bangkara FC malam nanti. Hasil negatif ini dapat Persip saat berkunjung ke Bali pada pekan sebelumnya, masih membayangi armada Jajang Nurjaman. Baliknya kabar lainnya, Pintas Sport1, Pintas Indonesia U19 harus kembali menelan kekalahan kedua di turnamen Toulon di Prancis. Menghadapi Pintas U19 Ceko, Indonesia menyerah dua gol tanpa mampu membalas. Pintas Sport1, Pintas Sport1, Pintas Sport1, Pintas Sport1, akhirnya keluar sebagai juara tiga klastro wanita setelah berhasil mengadakan sesama fighter asal Kalimantan, Vivian Tri Liatan. Pintas Sport1, tak terasa kami harus berakhir hari ini. Kami akan kembali besok pada waktu yang sama dan jangan lewatkan Liga 1 ya live di TV One dan juga kabar pagi akan hadir sesaat lagi. Saya Kami WJ pamit, tetap semangat. Salam Sport1! Terima kasih telah menonton!